5 tahun menjanda, Sinta Bahir resmi dinikahi Indra Kristianto, beber perilaku yang membuatnya lulu. Pertahanan Sinta Bahir sebagai janda sekaligus orang tua tunggal runtuh sejak bertemu Indra Kristianto. Usai 5 tahun menjanda, akhirnya Sinta Bahir resmi dinikahi Indra Kristianto di Gedung Pewayangan Kautaman, Jakarta Timur, Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023. Ditemui usai akad nikah, Sinta Bahir membeberkan alasannya bersedia dinikahi pria yang berprofesi sebagai pengusaha ini. Secara terang-terangan, pesinetron 37 tahun itu mengaku ogah munafik. Ia terpesona dengan ketampanan Indra Kristianto. Pastinya kita manusia tidak munafik, perempuan yang pertama dilihat fisiknya sempurna, ganteng ya kan? Kalau nggak ganteng nggak mungkin saya mau sama Mas Indra, ucap Sinta seraya tertawa. Ada pun, sifat sang suami yang membuat hati Sinta meleleh yakni ketulusan Indra untuk putranya. Kadang-kadang Mas Indra menyempatkan datang dari condet ke rumah saya cuma mau nganterin anak saya sholat Jumat. Itu yang buat saya meleleh hatinya, tutur Sinta lagi. Di samping itu, pemain film Hantu Tanah Kusir ini pun jatuh hati dengan karakter Indra yang pekerja keras dan bertanggung jawab. Mas Indra ini laki-laki yang tanggung jawab dan alhamdulillah Mas Indra ini pekerja keras, kata Sinta lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!